Selamat sore Bapak, nama saya Yohana Ivansianasari. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian media dan pengertian demokrasi, dan bagaimana hubungan media dan demokrasi. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang media. Media adalah mencakup alat atau saluran yang digunakan, sedangkan massa berarti cakupan luas yang bisa dijangkau media itu. Sebagai alat komunikasi, media massa memiliki perbedaan dari segi saluran yang digunakan dan bagaimana pesan itu disampaikan. Perbedaan ini digolongkan beberapa jenis media, yaitu media cetak, media elektronik, dan media online, atau dalam jaringan. Yang kedua adalah demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dari penjelasan, arti demokrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Yang ketiga adalah hubungan media dan demokrasi. Hubungan media dan demokrasi adalah media secara tradisional dianggap mendukung demokrasi dalam dua cara penting, dengan mendorong debat publik dan keterlibatan politik dan dengan bertindak sebagai pengawas publik untuk penyalahgunaan kekuasaan, atau dampak yang spesifik dari media baru pada demokrasi dan politik secara lebih umum. Di dalam media terdapat pers di dalamnya yang memiliki fungsi dan tujuannya. Menurut Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang pers, media adalah sarana menyampaikan informasi yang dilakukan oleh pers. Oleh karena itu, pers memiliki peranan sesuai Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang pers. Yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Yang ketiga, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, atau yang biasa disebut sekarang itu adalah HAM. Yang keempat, menghormati kebihinekaan. Yang kelima, mengembangkan pendapat umum atau publik opinion, berdasarkan informasi yang cepat, akurat, dan benar. Yang keenam, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang ketujuh, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Media bukan hanya sekedar menyampaikan informasi kepada masyarakat atau orang banyak, tetapi merupakan bagaimana dari demokrasi. Media masa berperan aktif dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan politik yang dilakukan. Media bukan hanya berperan sebagai pihak yang mengawasi dan memonitor pemerintah. Namun, media juga berperan sebagai partisipan yang dapat mempersuasi orang-orang dengan pandangannya dan dapat bergabung dalam sebuah debat publik. Sehingga, media memiliki hak layaknya publik dalam mengeluarkan argumennya. Posisi media sebagai sebuah industri tak lepas dari adanya kebutuhan ekonomi untuk menjalankan perputaran roda perusahaan. Media juga memiliki kebutuhan akan ekonomi untuk bertahan hidup. Menyadari bahwa persaingan di industri media mulai terasa. Media semakin berlomba-lomba untuk mencari dan menarik orang, maka muncullah berita-berita bersifat sensasional dan dramatisasi. Itulah yang disebut sebagai hiperadversalisme, yakni jurnalisme bersikap lebih kritis terhadap pemerintahan dan mengajukan pertanyaan yang bersifat provokatif. Sehingga, politik dijadikan sebagai sebuah hiburan yang berimplikasi pada tren, bukan hanya mengungkap subyek dan politik. Sebagai politisi namun mengungkapkan kehidupan peribadinya, itulah yang disebut sebagai krisis media. Ketika media meningkatkan hiperadversalisme, maka akan membentuk sebuah opini publik yang menyatakan kekecewaan diri dan kegagalan politik karena dampak dari hiperadversalisme. Dalam kehidupan berpolitik, media bukan hanya menyampaikan pesan tapi juga aktif berpartisipasi dalam membuat pesan politik. Oleh karena itu, media menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam strategi partai politik. Media mampu mempolitisi dan memobilisasi masyarakat sehingga dapat memberikan jalan bagi tujuan partai. Menggunakan strategi medialogik, yakni strategi juga dilakukan untuk mempertahankan hubungannya dengan publik. Di sini, media juga diharapkan dapat menjadi marketplace of ideas atau pasar gagasan, yaitu sebuah forum untuk kelompok atau individu dalam mengekspresikan pandangannya, bertukar pendapat tanpa adanya intervensi dari negara. Namun, gagasan ini cenderung mengaburkan media dalam kebenaran, seakan berkompetisi dalam memberikan argumen terbaiknya dan menghilangkan kebenaran yang sesungguhnya. Indikator dari adanya sebuah demokratisasi, yakni adanya pemilihan umum, padahal pemilu dapat berlangsung di bawah rengim yang mempertahankan otoritasnya. Posisi media dalam hal ini dapat memberikan pengaruh besar kepada publik, seperti halnya teori jarum suntik. Seperti yang dikatakan oleh Hengje bahwa kualitas pengambilan keputusan secara demokratis berhubungan erat dengan kualitas informasi yang diberikan oleh media. Namun, publik pada dasarnya dapat menentukan sikapnya sendiri tanpa adanya dorongan dari media, tanpa ada dorongan dari media masa. Oleh karena itu, publik harus memiliki kemampuan untuk dapat memilih dan menyeleksi informasi. Barrington Morey menyebutkan bahwa kelas kuat dan independen penduduk kota merupakan elemen yang dapat pertumbuhan demokrasi. Tidak ada kaum berjuis, maka tidak ada pula demokrasi. Demokrasi terlahir tidak sepenuhnya dari rakyat, namun terdapat beberapa dorongan oleh kalangan elit, sehingga demokrasi tidak pernah lepas dari tekanan elit politik dan intervensi dari pihak-pihak tertentu, yang menyebabkan sistem demokrasi yang dieluh-eluhkan menjadi tidak efektif dan berjalan sebagaimana mestinya. Media di sini sangat berperan penting dalam berpolitik dan berdemokrasi, di mana media tanpa media tidak bisa menjalankan sebuah partai dengan lancar, dengan bantuan alat media, semua pekerjaan dalam berdemokrasi dapat berjalan dengan baik dengan bantuan media masa tersebut. Di sini, media juga adalah mencakup alat berkomunikasi kepada orang masyarakat atau orang lain untuk menyampaikan sebuah politik yang penting untuk masyarakat. Di sini juga, demokrasi itu berperan penting pada media. Suatu sistem pemerintahan di mana warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Artinya, setiap individu atau warga mempunyai hak untuk menyampaikan sesuatu melalui media dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dan kesimpulan dari arti demokrasi tersebut bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Dan media di sini juga sangat-sangat penting bagi demokrasi di mana dengan bantuan media semua dapat mempermudah aktivitas manusia. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang akan saya bawakan pada seorang yang ingin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.